Oh ya sih bagi teman-teman yang mau top up game yang pasti ya legal aman dan terpercaya langsung aja menuju ke www.sunskygamingshop.com disitu terjadinya banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di Playstore yang pastinya ada Viva mobile caranya sangat mudah teman-teman langsung saja kalian klik misal Viva mobile langsung kalian pilih metode login misal Facebook terus pilih nominal top up misal 12kbp disitu langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank berbank beri disitu sudah tertera harganya ada Rp 550.000 terus kalian masukkan nomor WA teman-teman terus langsung aja beli sekarang sangat mudah ya atau teman-teman langsung saja lewat WA itu juga sancet-sancet langsung aja kalian WA ke nomor ini nah itu langsung saja atau pilih metode yang lain lewat di Instagram itu ke atsunskygamingshop disitu sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top up game-game mobile Oke langsung saja kalian top up ke sunskygamingshop langsung saja kita menunjukkan video cuy oke jujur Oke lo sudah sudah berjumpa di channel perkara dunia apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan dan ia pada video kali ini disini kita akan bermain game Viva 22 mobile global versi laki jujur untuk konten kali ini disini saya akan merekomendasikan pemain terbaik semua posisi dari grup A sampai grup H jadi semua grup cuy oke disini saya sudah mantap-mantap pemain semua posisi cuy langsung aja disini kita mulai dari posisi ST yang pertama oke dia untuk posisi ST ada lima pemain cuy yang pertama ada si Mbolo Taremi David Richa Listen dan flyovic oke disini untuk Mbolo itu pemendatang baru dari Swiss ya jadi bagus banget SP striker kedua ini keunggulannya si Mbolo ini dari segi sundulan dan pesnya yang lincah banget cuy tinggi padanya 187 mempunyai thread mengirim bola cepat ya mantep banget OVR-nya 101 minusnya wikfutnya wikfutnya bintang 4 ya tapi ini ngeri banget si Mbolo dulu sih mirip-mirip kayak halan ya Oke hanya ada si Mbolo Taremi teman-teman udah tahu seperti apa si Mbolo Taremi ini pasti gacor banget cuy entah ini kartu goib kayaknya sih Mbolo Taremi ini ngeri ya jenatan David teman-teman juga sudah tahu ini mirip-mirip sama si siapa Taremi cuma badannya agak tidak pendek cuy tapi gameplaynya mirip ya Oke saja ada si Richard listen ini kemarin-kemarin saya tidak merekomendasikan si Richard listen karena gameplaynya menurut saya kurang ternyata dan ini walaupun badannya cuma 181 tapi sundulannya mematikan banget cuy saya sering apa ya terbantai sama Richard listen di H2 aja ternyata gigi tadi sini saya rekomendasikan si Richard listen mantep cuy 5 star 4 star ya saya sisi flyovic disini saya rekomendasikan karena disini dia tinggi 1,9 dan sundulannya bagus banget cocok untuk meta sekarang dan dia SB-nya striker kedua otomatis walaupun tinggi ini lincah mirip-mirip sama si Alvaro Morata cuy Oke selanjutnya untuk posisi LW buat CLW disini ada si Goodwin Carrasco Pulisic dan Sadio Mane kenapa Mane bang kan itu harganya lebih ya ini kalau misalnya ada dana lebih dikit 1 juta lagi ambil si Mane saja karena ini udah tebas ya mana ya bagus banget tapi kalau nggak ada ambil Pulisic ini juga bagus 5 star 5 star 5 star Kak Rasko juga bagus masih bisa dipakai cuy Goodwin untuk temen-temen yang suka crossing saja untuk tinggi set agak kurang tapi speednya dia ngeri ya oke selanjutnya posisi RW untuk posisi RW disini ada si Saka Ferran Torres Foden Lozano dan Rapi nya ini semuanya bagus-bagus sih si Saka kekurangannya ini cuma dari segi chemistry aja ya Ferran Torres stamina nya agak kurang tetapi dia bagus juga game lainnya untuk crossing ya dan untuk Rapi nya Rapi nya ini turn the best di harga di bawah 10 juta saya pakai starting sih Rapi nya ini ya ini asalnya ratingnya 104 ke atas ini harusnya ya soalnya bagus banget ya Oke selanjutnya posisi cam untuk posisi cam ini ada si Jilenski mau semua tadi grisi dan kudus Oke untuk kudus ini PC banget ya cam dengan PC yang tinggi Cuma kekurangannya Wiputnya aja bintang empat tapi dari segi gameplay dia top Marco top bagus ya Oke jadi dari semua ini saya merekomunikan si kudus karena bagus banget cuy Oke selanjutnya untuk posisi LM LM di sini ada Zizanika Rasko Kostik Jawa Felik dan Aldo Zari kalau Jawa Felik ini kekurangnya ini bukan cuma dari segi stamina tapi dari segi pesi dia bagus banget juga SP nya giring bola lagi ya untuk Karasko ini juga bagus ini mirip-mirip sama Aldo Zari cuma minusnya Wiputnya bintang empat jadi untuk crossing dia agak kurang walaupun umpancilangnya 119 cuy SP nya juga giring bola ya untuk Kostik di sini spesialis crossing speednya ngeri banget sih Kostik ya umpancilangnya 130 spesialis crossing giring banget ini cuy Aldo Zari ini paket lengkapnya ya ini bisa crossing bisa cutting inset jadi stamina nya juga ngeri wukur trendnya tinggi-tinggi paket lengkapnya Aldo Zari cuy Oke selanjutnya posisi CM di sini ada Kovacic berguai 9 Kovic Sevic dan Bentakur dari semua ini paling rekombat si Sevic sama Bentakur cuy misalnya teman-teman mau beli ambil dua ini ya untuk Sevic dan Kovacic dan Berkwis bagus tetapi dibanding kedua ini bagusan kedua ini ini terbaik sih ya ini buat gantiin gulit F2P cuy Oke saja posisi RM ada si Itoh, Hazard, Beumo dan Bell terbaik si Bell nomor 2 Beumo tuh ini Beumo bagus banget ya kalau dibandingin sama Bell aslinya itu gameplaynya enakan sih Beumo cuy, Bell saminanya agak kurang SBnya tebakkan jauh ya jadi mending Beumo menurut saya teman-teman coba aja Beumo ini bagus banget cuy untuk itu itu ini bagus banget untuk crossing gaming untuk kumpancilang cuy jadi untuk cutting inset kurang ya untuk Gazzard ini saya rekomendasikan karena masih bisa dipakai tapi kalau dibandingin sama kartu WC dia kalah cuy kalah ya oke saja posisi CDM di sini ada gundohan Brozovic, Alvarez dan Paredes oke di sini untuk gundohan ini CDM tapi kayak CM cuy CDM tapi kayak CM cuy ya Alvarez di sini terbaik di bawah 10 juta ya kalau yang murah si Alvarez cuma kekurangannya dari segi apa ya ini ya OVR OVRnya agak kurang ya oke saatnya posisi LB di sini ada si Alessandro Madrowi Malaysia South Club South Alessandro ini mendatang baru dari Brazil ini bagus banget untuk crossing cuy jadi menurut saya terbaik sih Alessandro sih paling enak ya 5 star saya bisa lencet cuy 4 star ya oke saja posisi CB posisi di sini ada Laporte, Dier, Pepe, dan Rubens Dias kalau suruh milih saya mending laporte di sini sama Rubens Dias duet back city nah itu terbaik ya oke saatnya untuk RB di sini ada Des dan Pavard sama cash cuy untuk yang danyanya dibawah 5 juta ambil mati cash sudah bagus banget tapi kalau danyanya hampir 10 juta jari-juta gino bias the best cuy oke yang terakhir posisi goalkeeper di sini ada Pickford, Martinez, Mandy, Ellison semua ini rekomendas aja cuy tinggal sesuaikan dengan budget teman-teman aja ya jadi bebas cuma pilih yang mana cuy oke Ya, jangan teman-teman suka pada video kali ini Silahkan di tombol like, share, dan subscribe Kalau kalian tidak melihat video game keren selanjutnya Oke, salam berwarna dunia Joss Joss